Putri Delina ingin beri kejutan, tak izin Sule saat terima tawaran main film horor. Putri Delina memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi sebuah film horor berjudul, Wakaf. Saat menerima tawaran ini, Putri Delina tak memberitahu sang ayah, Sule serta anggota keluarga lain bahwa dirinya sudah menerima tawaran main film horor. Putri Delina sengaja tak memberitahu semuanya karena ia ingin memberikan kejutan ketika akan berangkat syuting film horor tersebut. Terus aku baru ngasih tahu ke semuanya pas baru mau syuting, beberapa hari sebelumnya supaya mereka surprise aja, lanjut Putri Delina sembari tertawa. Putri juga menjelaskan seperti apa respon keluarganya ketika ia memutuskan untuk menjajal dunia akting lewat sebuah film horor. Wah mereka responnya tuh langsung, nanti kakak bakalan cape loh, i bakalan serem gatuh, gitu-gitu deh, terang Putri Delina. Termasuk dari Sule, Putri Delina mengatakan ada beberapa nasihat yang diberikan ketika dirinya memutuskan untuk merambah dunia akting. Kalau ayah gak gimana-gimana, dia akan ngebebasin kita semua mau berkarir di mana tapi yang penting tanggung jawab sama jaga etika, ujar Putri. Dalam film Wakaf, Putri Delina berperan sebagai Delia seorang gadis yang hidup sendiri setelah kakek dan neneknya meninggal dunia karena sebuah perselisihan tanah wakaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!